Mereka sudah punya untuk boiler ini SCA-nya apa-apa saja Terus kemudian Ada overview Dan komisinya test for boiler Kemudian eksekusi Jadi disini Tahapan dari boiler ini Kita mengecek di FB fan mechanical run test Jadi individual dulu mechanical run test Untuk force data fan Itu kita test Jadi disini ada subsetnya Jadi ada FB fan mechanical run test Ini subsetnya apa saja Jadi lebih detail Jadi mention section safety precaution Oke, all temporal equipment tool Temporal equipment and personnel list Sudah di site Line up refer to PID markup Nah, jadi disini Saya mau gini PID markupnya Untuk mechanical run test Itu juga kita sudah persiapkan Jadi harus dipersiapkan Apada markup-markupnya Makanya disini Disini orang proses sudah men-stamp Buat dokumen ini Sudah master Si markupnya ini Dokumen ini Nah, disini juga disediakan Fan mechanical run test Jadi apa saja batasan-batasannya Terus kemudian Ini line uproot Disini ada steam drum Ada water drum Di package bowler Burner Terus kemudian FOSCULATION Disini Terus FALF-FALF apa yang harus dibuka Dan ditutup Juga disediakan FALF-FIT OPEN POSITION Ada benuknya Linkara hijau Kemudian CLOSE POSITION CLOSE POSITION Itu biru FULL Kemudian Ini yang bisa Open close Open close Kotak Wajib begini Harah Begitu disini Harus di-stake Harus jelas juga Disini di-stamp master Berarti ini yang latest Revision to NID-nya Yang harus kita pakai Dan juga Dis-stamp process master Karena mungkin Akan jadi di-stamp Tiba-tiba ada orang yang bawa Ini juga sebagai identifikasi Pasernya ini yang kita pakai Dan ini sudah di-markup Jelas Dan ini sudah di-agree Bahwa ini akan dipakai Untuknya seperti ini Nah disini Drain-drain juga Eh bukan Cooling Water Supply Supply dan Return-nya juga Disini Open Ini Close Dan ini juga disebutkan Di dalam Semua ini Opening dan closing ini Harus terreflect Dan harus sama Dengan Description yang ada Di dalam Exekusi Forced Close All-drain valve and van As per markup Open and external insulation valve Open cooling water supply 3 inch Disini juga disebutkan Valve tagging number-nya Begitu Begitu Ini Open Ini Open Ini Open Open Cooling Water Supply Pun Confirm All Terus U.S. function Lead to the system HIP No trick Is activated For following instrument Jadi disini ada Instrumentasi Dari sisi instrument Juga harus Verify Dan dinyatakan bahwa Flow Indicator Ini juga Berlangsung Apa-apa yang bagus Juga Monitor Boiler pressure Monitor Monitor Jadi semuanya ini Sangat jelas Kemudian Setelah Mel-line up Mel-line up semua Jadi monitor Banding temperatur Ini juga Sudah ini Sudah Jadi Kalau dari sisi instrument Loop-loopnya juga Sudah Dicek Begitu Disini Ada Vibrations Level Di Vandra Juga Proximity Ini juga Sudah Dicek Sudah Membaca Sudah Terus baru Kemudian Start Post-down frame From Local Control Room By using Start Post-button Post-button Hand suits Post-nya juga Disebutkan Type Number-nya Dan Confirm Sub-requisite Di sore Jadi Kemudian Mau verifikasi Rotasi dari FanDraft Apakah sesuai dengan Aman Makin Jadi Pak Kemudian Ini Sebelum ini Ada pertanyaan Pak Halo Halo Sama Jika Sehingga Di Enter apa Jepang Pak Langsung Kalau Ada ada diskusi gitu oke 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 bagus ya ya kemudian sudah jika fun draftnya itu udah ini kita juga berdua air flow rate 162.000 mkw terus kemudian run untuk selama 2 jam check running condition jadi ada vibration, noise, dan temperatur nah disini disebutnya record and fill up using check sheet m27b jadi kayak yang tadi saya punya dokumen m27b ya ini kita pakai blower fan misalnya blower fan jadi ditulis ini force draft take number nya berapa 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 terus kemudian yang kita ukur di motor drive end non drive end kalau ini selama 4 jam nanti kita sebut oke ini cuma hanya 2 jam nah terus kemudian temperatur reading juga ada motor ada fan atau blower terus kemudian kita cek juga motor edge nya speed rp pakai tak jadi ini dipakai untuk untuk terusnya ada takometer terus temperatur gun kita juga pakai sawometer juga kemudian kemudian ada luboy system nah ini mungkin panglisat nya ini kita bisa colek aja luboy nya temperatur nah yang paling penting lagi pak disini adalah test equipment yang tadi saya bilang misalnya takometer terus kemudian temperatur gun itu disini harus disebutkan disini meter nya siapa model nya apa karena disini yang biasa terkenanya jadi jangan 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 sampai kita bawa temperatur gun tapi kalimbasen nya expire gitu nah jadi nanti kalau misalnya expire walaupun pembacaan nya betul ini akan bermasalah ini jadi tidak tidak valid lagi karena kalimbasen nya atau kontrak nya untuk melihat test equipment biasanya kita berhubungan dengan orang QC karena semua sertifikasi-sertifikasi itu biasanya menyangkut dari QC jadi QC nya bilang ini apa namanya misalnya dilakukan September terus salibration date nya itu mungkin harus habis September eh mungkin ini ini saat Oktober ini mau habis sebelah lagi November gitu boleh gak gitu karena QC yang yang tahu itu mungkin ada statement bahwa 6 bulan minimum 6 bulan pada saat eksekusi misalnya eksekusi nya apa namanya eksekusi nya Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret Maret 2021 jadi maksimum paling minimum itu Maret 2021 untuk asper date nya kurang dari itu mungkin Januari 2021 biasanya gak di atap gitu tapi tergantung dari proyek setiap proyek jadi bisa jadi ada kan dari pengalaman gimana pak? terima kasih terima kasih terima kasih